Itu tadi aspek metodologi dan timetable, satu aspek dan penelitian yang sangat penting tapi seringkali dilupakan. Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi atau di universitas. Buat calon mahasiswa yang ingin tahu tentang kampus, mahasiswa yang sedang kuliah, maupun banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal metodologi dan kaitannya dengan timeline, timetable dalam Anda melakukan penelitian. Pengen tahu? Simak terus sampai akhir. Hal terpenting dalam penelitian yaitu bagaimana cara Anda melakukan penelitian itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan metodologi yang Anda pilih. Dan juga berkaitan dengan waktu, bagaimana Anda memanage penelitian Anda, timeline Anda, timetable Anda seperti apa. Nah, hal yang pertama, dalam penelitian Anda yang terpenting, tentukan dulu metod yang Anda mau pakai apa. Pendekatan yang mau Anda pakai apa. Misalnya nih yang paling sederhana, Anda mau pendekatan kuantitatif kah, pendekatan kualitatif kah? Silahkan ya. Ada video-video saya tentang apa itu pendekatan kuantitatif, apa itu kualitatif. Silahkan, simak di sini linknya. Nah, setelah itu, setelah Anda menentukan, ikuti protokol-protokol dalam pendekatan itu. Misalnya, data apa yang Anda akan cari? Jenis datanya seperti apa? Bagaimana cara Anda mendapatkan data itu? Nah, kemudian apakah perlu misalnya Anda membangun satu, atau mengeluarkan, atau harus melewati satu pernyataan sama inform consent? Kalau Anda mencari data, misalnya interview, atau menggunakan subjek penelitian Anda adalah makhluk hidup, khususnya ini manusia, Anda harus mendapatkan satu informasi, ya, deklarasi informasi dari subjek penelitian Anda, bahwa subjek penelitian Anda setuju menjadi subjek dari penelitian Anda. Jadi, secara terbuka dan secara sadar, dia akan menjawab sesuai dengan yang tercantum dalam inform consent tersebut. Ini penting. Nah, setelah itu, bagaimana Anda akan menganalisis data itu? Cara-caranya juga banyak sekali, ya. Pendekatan-pendekatan kuantitatif, mumpun kualitatif, menawarkan berbagai caranya masing-masing. Anda mau dibantu oleh piranti lunak atau software, apapun silahkan. Jelaskan dengan baik bagaimana Anda menganalisis datanya. Tahapan-tahapan apa yang dilakukan? Nah, setelah tadi telah data apa dikumpulkan, jenis data seperti apa dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian cara menganalisis datanya. Nah, ini yang paling penting. Nah, hal yang kedua, yang paling penting juga adalah berkaitan dengan timetable. Tadi yang pertama berkaitan dengan metodologi, berkaitan dengan datanya, pendekatannya. Yang kedua, ini adalah berkaitan dengan timetablenya. Seberapa lama waktu yang Anda punya, seberapa punya Anda waktu untuk menyelesaikan dari penelitian Anda ini? Anda tentu tidak punya kemewahan dalam menyelesaikan riset ini seumur hidup Anda. Apalagi kalau ini untuk skripsi. Mungkin Anda cuma punya waktu satu semester, kan, paling lama. Itu dari awal sampai akhir, kan. Nah, mungkin waktu pengumpulan data atau analisis data, mungkin dua bulan, satu setengah bulan, atau tiga bulan. Habis itu Anda harus menulisnya, ya kan. Nah, atur waktunya sebaik-baiknya. Dan Anda harus realistis. Ini penting sekali. Anda tidak mungkin menyelesaikan semuanya, tidak mungkin membahas semuanya, batasi. Sesuai dengan, satu, mungkin budget Anda. Kedua, kan waktu Anda terbatas. Nah, kalau hanya dua bulan, tiga bulan, sampai mana akan dikerjakan penelitian ini? Wah, ini masih ada yang bisa dikerjakan harusnya penelitian ini. Betul. Konsulasikan dengan pemimpin Anda. Karena Anda semakin banyak meneliti, semakin dalam dalam penelitian itu, tentu akan makin banyak berkecamuk pikiran-pikiran bahwa banyak hal yang bisa dikerjakan. Lebih lagi, lebih lagi. Ingat, batasi rasa keinginan tahuan itu, sementara ini harusnya sebatasi dulu, bukan berarti dihilangkan. Oke? Nah, setelah itu, bagaimana Anda akan menjalannya? Karena ini berkaitan dengan apa? Misalnya, akses terhadap laboratorium. Atau kemudian akses terhadap data itu sendiri. Misalnya, pengumpulan datanya. Kalau misalnya Anda membutuhkan satu kegiatan turun ke lapangan, wawancara, mengumpulkan questionnaire, itu pasti terbatas, kan? Nah, harus Anda memikirkan baik-baik, sehingga dalam kurun waktu yang diberikan, itu Anda nanti bisa selesai. Ingat, satu karya ilmiah yang baik, karya ilmiah terbaik, itu ada karya ilmiah yang selesai. Oke, Anda ingin tahu apa itu karya ilmiah yang baik atau yang terbaik? Silahkan ya, simak video saya di link ini. Nah, itu tadi aspek metodologi dan timetable, satu aspek dan penelitian yang sangat penting, tapi seringkali dilupakan oleh kita, oleh mahasiswa. Nah, bagaimana komentar Anda? Silahkan. Kalau Anda suka dari informasi ini, jangan lupa like, subscribe, berikan komentar. Kalaupun Anda tidak suka, atau Anda yang ingin Anda sampaikan, silahkan berikan komentar dalam video ini. Sukses sekali lagi buat Anda. Saya tunggu hasil-hasil karya ilmiah Anda yang hebat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.